assalamualaikum sahabat apa kabar semua mudah-mudahan sehat selalu ya bertemu lagi dengan saya cep adek terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe ke channel saya dan setia menonton video saya sampai saat ini dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya channel video saya lebih berkembang lagi ya Nah di kesempatan kali ini saya akan membagikan resep jajanan sehat murah meriah dan tentunya super enak dan untuk lebih lengkapnya Mari kita saksikan tutorial pembuatannya untuk membuat jajanan ini bahan-bahan yang diperlukan 2 bungkus mie instan merek apa saja dan rasa apa saja 3 butir telur penyedap rasa secukupnya 4 sendok terigu dan tepung panir secukupnya langkah pertama kita akan masak dulu mie instannya sampai mateng setelah mie instannya matang kita angkat dan kita tiriskan atau kita buang airnya kemudian kita tambahkan semua bumbu yang ada di dalam kemasan mie instan kemudian kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata selanjutnya kita masukkan 3 butir telur kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata setelah semuanya tercampur rata kita siapkan loyang atau wadah atau apa aja lalu kita tuangkan mie instannya ke dalam wadah tersebut lalu kita ratakan dan kita padatkan langkah berikutnya kita kukus dalam dandang yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan kita akan kukus selama 15 menit setelah 15 menit kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu setelah dingin kita potong-potong sesuai selera atau sesuai dengan yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk langkah berikutnya kita masukkan terigunya dan kita kasih sejemput garam kemudian kita kasih air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tekstur adonannya sesuai dengan yang kita inginkan setelah itu nugget mie instan yang sudah ditusuk dengan tusukan sate tersebut kita lumuri dengan terigu dan kita balut dengan menggunakan tepung panir selamat menikmati 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 berikutnya kita panaskan minyak goreng dengan menggunakan api sedang dan jika sudah panas kita langsung masukkan nugget mie instannya dan kita akan goreng sampai kuning keemasan dan jika warnanya sudah kuning keemasan seperti ini langsung aja kita angkat dan kita goreng semuanya sampai dengan selesai selamat menikmati baik sahabat ini nugget mie instannya sudah jadi ya tinggal kita kasih saus atau mayonnaise atau apa aja sesuai selera nah bagaimana sahabat cara pembuatannya sangat mudah sekali kan wah ini sepertinya rasanya enak sekali ya mungkin kalian sudah tahu bagaimana rasanya mie instan yang dicampur dengan telur lalu digoreng nah ini rasanya seperti itu cuman ini bedanya lebih crispy nah buat sahabat semua yang ingin menjadikannya sebagai ide bisnis ini sangat cocok sekali karena pembuatannya sangat mudah dan bahan bakunya mudah didapat tinggal kita sesuaikan harga, modal, dan daerahnya oke sahabat sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat buat sahabat semua selamat mencoba jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati